Jadi begitu, kenapa orang kemudian justru merasakan senang ketika mendengarkan lagu-lagu Didi Kempot yang berbicara tentang patah hati. Teman-teman sekalian, almarhum Didi Kempot tampaknya terlahir sebagai seorang legendaris. Ia begitu fenomenal. Lagu-lagu tradisional berbahasa Jawa yang dibawakannya itu luar biasa. Meski bernuansa lokal, tapi ternyata Didi Kempot mampu sukses bukan hanya secara nasional, tetapi juga internasional. Lagu-lagunya digemari bukan hanya oleh kalangan tua atau yang sering disebut dengan orang-orang yang cut rock dan semacamnya, tapi juga oleh semua lapisan masyarakat, bahkan oleh kalangan milenial, anak-anak muda. Lagu-lagunya begitu dinikmati, sehingga dalam berbagai konser, baik off-air maupun on-air, itu justru dipadati oleh anak-anak muda. Ini artinya lagu-lagunya sangat diterima, sangat dinikmati. Nah, ada hal yang menarik di sini. Lagu-lagu Didi Kempot itu umumnya berbicara tentang kepedihan, kegetiran, kesedihan akibat dari patah hati. Tapi anehnya, orang-orang justru merasakan senang dengan lagu-lagu yang berisikan kesedihan tersebut. Orang-orang justru tersenyum, tertawa, menikmati lagu-lagu Didi Kempot, yang umumnya tentang patah hati. Lihatlah di berbagai konser, anak-anak muda ikut bernyanyi, ikut bergoyang, tertawa, dan seterusnya. Bahkan ada yang ikut tampil, misalnya ke panggung bersama Didi Kempot, bergoyang bersama dengan wajah yang senang, sumringah, tertawa. Padahal lagu-lagunya tentang patah hati, lagu-lagunya tentang kesedihan, kegetiran, kepedihan. Kok bisa seperti itu? Ini merupakan sebuah pertanyaan. Nah, ini ada satu penelitian menarik oleh sekelompok peneliti di Jepang, sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com 5 Mei 2020 kemarin, bahwa peneliti di Jepang itu menemukan Orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu patah hati itu justru bisa merasakan senang, kegembiraan, karena mereka menemukan sesuatu sesuai dengan harapannya, sesuai dengan ekspektasinya. Penjelasan rincinya seperti ini. Orang kalau mendengar lagu patah hati, itu pasti akan merasakan sedih. Itu sesuatu yang wajar, yang normal, di mana-mana begitu. Dengarkan lagu sedih, orang ikut merasakan sedih. Bahkan kadang-kadang sampai meneteskan air mata. Tapi kemudian kenapa mendengarkan lagu Didi yang sedih itu pada akhirnya tertawa, senang? Karena apa? Karena harapannya sudah terpenuhi, tercapai. Harapannya apa? Harapannya adalah kalau mendengarkan lagu Didi yang patah hati, maka dia akan sedih. Dia memang merasakan sedih. Nah, karena dia merasakan sedih, berarti kan dia berhasil mewujudkan harapannya, yaitu merasakan kesedihan. Nah, ketika dia berhasil mewujudkan harapannya, yaitu merasakan kesedihan, disitulah dia gembira, disitulah dia senang. Karena apa? Karena harapannya untuk sedih itu terpenuhi. Nah, jadi begitu. Kenapa orang kemudian justru merasakan senang ketika mendengarkan lagu-lagu Didi Kempot yang berbicara tentang patah hati, yang berisikan kesedihan, kegetiran, kepahitan hidup. Ya, jadi logikanya disitu ya. Jadi penelitian ini menurut saya bisa menjelaskan fenomena kenapa orang justru tertawa bahagia mendengarkan lagu-lagu sedih, mendengarkan lagu-lagu yang penuh ketiran dari almarhum Didi Kempot. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.